Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya ya Kok suruh aku kayak gini sih? Nah bisa Halo teman-teman, jangan lupa subscribe ya Hei, kalian tau gak sih? Kalau misalkan setiap anak-anak sekolah tuh pasti punya cerita-cerita yang serem Dan termasuk aku Aku juga biasanya suka dihebohkan oleh cerita-cerita hantu yang suka diceritakan teman-temanku di sekolah Dan aku ini orangnya penakut Jadi tiap ngedengar cerita hantu, aku tuh rasanya pingin banget tutup telinga Tapi kadang aku juga suka penasaran banget Dan sampai sekarang pun aku masih inget cerita hantu yang pernah diceritakan oleh temanku pada saat SD Yaitu sekolah dasar Jadi cerita hantu pada saat SD tuh yang terkenal itu adalah cerita hantu Mr. Grepeng Entah kenapa namanya hantu Mr. Grepeng Aku gak mau cari di Google, aku gak mau cari di internet gimana hantu Mr. Grepeng itu Karena aku ini ya orangnya penakut banget Jadi aku gak mau nyari Jadi dulu tuh diceritakan hantu Mr. Grepeng itu di sekolah SD ku itu Awal mulanya ketemu hantu Mr. Grepeng itu di kamar mandi Kebetulan pada saat itu aku kelas 2 SD Dan yang menemukan hantu Mr. Grepeng itu adalah anak kelas 4 SD Dan ketika itu dia itu sedang buang air Tiba-tiba di dalam kamar mandinya itu muncullah sosok bayangan hitam Yang tingginya itu mencapai 3 meter Di dalam toilet anak laki-laki yang sedang buang air itu Ya alhasil kita itu satu sekolah dibuat heboh sama anak yang ngeceritain cerita itu Yaitu si anak kelas 4 itu Dia ngeritain ke anak kelas 3 sampai ke anak kelas 1 Dan aku juga sempat mendengar cerita dari dia itu Disitu tuh rasanya hidupku itu kayak udah berakhir Jadi seluruh warga di sekolah itu tuh udah berakhir Akan ditangkap oleh si hantu Mr. Grepeng itu Aku merinding banget Aku tuh sampai nangis Sampai ketakutan banget Gimana nanti caranya pulang Apakah bakalan dihadang oleh hantu Mr. Grepeng itu atau enggak Dan kebetulan disitu tuh ada temen cowok aku Yang sama-sama nyempen aku sama kayak aku Dan disitu tuh aku sama dia tuh berpalukan Mungkin kalo misalkan udah seumuran gini Udah anak SMA pelukan cowok antar cowok Ntar dikiranya Dan disitu tuh aku sampe pelukan banget Dan nangis barengan berdua Pokoknya nangisnya tuh aneh lah Kita tuh sama-sama panik gitu Nanti gimana kita keluar sekolahnya Nanti kita tuh bakalan ditangkap Hidup kita tidak lama lagi Tapi disitu juga banyak temen-temen aku Yang memberanikan diri untuk pergi ke sumber Hantu Mr. Grepeng itu Yaitu di kamar mandi Aku gak mau ikutan sampe kesana Aku tuh cuma diem di kelas di pojokan Karena takut hantu Mr. Grepeng itu dateng ke kelas aku Sampai-sampai di kelas itu Tinggal kita berdua aja Aku sama temen cowok aku Dan sampe-sampai pintunya itu Aku tahan sama kursi Aduh itu di ruangan berduaan ngapain Astagfirullah Yaspi Aku sampe malu-malu sendiri mikirin cerita itu lagi Ya tapi akhirnya masalah itu selesai Dikarenakan sampe-sampai pihak sekolah pun ikut-ikutan dalam menyelesaikan masalah ini Pihak sekolah itu sampe ikut-ikutan dan mengumumkan di pengeras suara Kalau hantu Mr. Grepeng itu bohongan sebenernya Alhasil disitu aku lega dan waktu terus berlanjut hingga akhirnya aku masuk SMP Dan pada saat SMP juga aku tuh penakut Dan kebetulan SMP itu aku mendengar kabar tentang hantu Mr. Grepeng lagi Tapi kabarnya itu berbeda Dulu di SD hantu Mr. Grepeng itu di kamar mandi Tapi di SMP ini hantu Mr. Grepeng itu ada di lift Katanya penyebab dia menjadi Grepeng itu dikarenakan dia itu kejepit sama lift Jadinya dia Grepeng sampe mengeluarkan darah-darah Karena kegencet lift Apa sih namanya kegencet, kenempet Ya pokoknya gitulah Dan saat itu juga aku tiap kali diajak ke mal oleh keluarga aku tuh aku gak mau Dikarenakan takut sama liftnya itu Yaspi kenapa kamu penakut sekali Jadi mungkin itu cerita tentang hantu Mr. Grepeng yang aku ketahui Aku gak mau buka google, aku gak mau buka youtube Gimana sosok hantu Mr. Grepeng itu Aku gak mau Aku sampe sekarang jujur sih masih penakut banget Makasih juga ya buat fanart-fanartnya Ini keren-keren banget Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini ke temen-temen kamu Dan juga jangan lupa buat subscribe ke channel Yaspi Bocaponi Mohon maaf apabila ada kesalahan Karena sesungguhnya tiada gading yang tak ketak Kesempurna hanya milik Allah SWT Akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Belakang rumahku kan kubur kan Wah Ya gak apa-apa sih udah biasa kalau kubur kan Oke dadah Bye Sub indo by broth3rmax